Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo tampaknya mulai kehilangan kesabaran menunggu kajian dan kelengkapan dokumen yang disiapkan PT Jakarta Monorel. Pada Jakarta Monorel dinilai lamban, akibatnya Jokowi belum bisa memutuskan mengenai pembangunan Monorel. Bahkan jika tidak dapat memenuhi tenggat waktu, Jokowi akan mengganti kontraktor pembangunan. Tidak ada ya Pak, boleh ganti. Untuk penggantinya, Pak Gubernur untuk penggantinya? Apanya? Oh, penggantinya kan terbuka. Kalau ini kan meneruskan kita. Ini kan meneruskan yang dulu. Kalau penggantinya lewat, lewat ulang lagi. PT Jakarta Monorel sendiri memaklumi intimatum yang diberikan Gubernur DKI Jakarta. Namun PT Jakarta Monorel mengaku bergerak cepat sejak Desember lalu. Menurut mereka, perlu ada proses yang harus dilalui dan membutuhkan waktu. Namun, PT Jakarta Monorel yakin pembangunan Monorel bisa dilakukan di pertengahan Maret 2013 apabila kelengkapan sudah diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Dalam dua minggu ke depan, kita sudah insya Allah kita bisa siapkan semua dokumen ini. Dan yang diminta oleh DKI adalah dua hal tadi. Satu, Satomen Adikarya, dua komponen, saham dan tiang. Dan yang kedua adalah internal kami pengambil alian saham oleh Ortus. Nah itu juga sudah kita selesaikan semua. Jadi Ortus sudah, saham sudah. Jadi hanya tiang ini sebetulnya. Selain itu, hingga kini masih ada seketa antara PT Jakarta Monorel dengan Adikarya terkait tiang panjang yang sudah terbangun. Kini PT Jakarta Monorel sedang menegosiasikan harga tiang panjang milik PT Adikarya tersebut. Jika nanti menemukan titik temu dan dilunasi, maka PT Jakarta Monorel sudah bisa menyerahkan kelengkapan dokumen ke Pemprov DKI Jakarta. Namun jika hingga tanggal yang ditentukan PT Jakarta Monorel belum juga memberikan dokumen yang diinginkan, maka ia siap dicopot menjadi investor. Tim Reportase Jakarta